Di video kali ini kita akan melihat, viralnya video siswa di Blitar patungan belikan handphone teman sekelas. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok ad Husna Aisyah viral di media sosial. Video yang berdurasi 32 detik tersebut memperlihatkan aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh siswa men kota Blitar untuk membelikan handphone, HP, untuk salah satu temannya. Diketahui aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah siswa dari kelas 12 IPA 3, Madrasa Aliyah Negeri Kota Blitar. Sebelum mengumpulkan dana untuk membeli handphone, para siswa tersebut membuat sebuah grup khusus di WhatsApp. Grup tersebut diberikan nama grup diskusi 98%. Di awal grup tersebut terlihat salah satu siswa yang menamakan diri Nipeng menjelaskan tujuan dibuatnya grup diskusi itu. Nipeng menuliskan, Halo guys tujuan dibuatnya grup ini adalah untuk omong-omongan. Sebelum mulai diskusi semua rencana sing akan kita bahas iki urung fiks ya, tidak ada unsur paksaan makane butuh pendapate kalian. Kemudian Nipeng kembali menuliskan, Iki semisal ya kita beri uran untuk nukokne muhsin HP menurut kalian gimana. Terlihat dalam diskusi itu seluruh siswa kelas 12 IPA 3 Madrasa Aliyah Negeri Kota Blitar setuju dengan usulan Nipeng. Kemudian para siswa tersebut mengumpulkan uang seikhlasnya untuk digunakan membeli handphone bagi salah satu temannya. Diketahui siswa yang hendak diberikan handphone dari dana patungan tersebut bernama muhsin siswa kelas 12 IPA 3 Madrasa Aliyah Negeri Kota Blitar. Menurut Kasih Pendidikan Kemenak Kota Blitar, Faton membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya hal itu merupakan bentuk solidaritas yang dilakukan oleh para siswa terhadap salah satu rekannya yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ia memang benar itu teman-teman atau anak-anak yang ada di sekolah memberikan donasi uang kemudian dibelikan HP untuk salah satu siswa yang kebetulan secara ekonomi memang kurang, kata Faton. Faton sendiri tidak mengetahui secara detail mengenai aksi solidaritas tersebut namun dirinya sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak sekolah bahwa hal itu memang benar dilakukan oleh para siswa di kelas 12 IPA 3 Madrasa Aliyah Negeri Kota Blitar. Meski tidak dalam video tersebut tidak dijelaskan ada berapa dana yang terkumpul dari patungan siswa. Namun yang jelas uang dari kumpulan bersama itu mampu untuk membelikan handphone Realme 33C. HP tersebut kemudian oleh para siswa kelas 12 IPA 3 Madrasa Aliyah Negeri Kota Blitar bersama sang guru langsung diberikan kepada Muhsin. Suasana kelas pun sekejap menjadi haru. Para siswa yang berpatungan dan ikut memberikan HP baru ke Muhsin tidak kuat menahan air mata. Para siswi terlihat menangis bahagia melihat Muhsin memiliki HP baru. Sementara itu, Muhsin yang diberikan handphone baru oleh para teman-temannya terlihat bahagia. Siswa kelas 12 IPA itu langsung membuka HP yang diberikan oleh para teman-temannya. Muhsin juga menanggapi aksi solidaritas dari teman-temannya tersebut. Alhamdulillah ya Allah telah memberiku teman-teman yang baik. Semoga suatu saat nanti aku bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Tulis Muhsin di akun TikTok at Husna Aisyah. Lebih lanjut Muhsin juga berharap semua teman-temannya yang sudah ikhlas membantunya agar kelak mendapatkan kesuksesan. Semoga kita semua diberikan kesuksesan amin ya Allah amin, imbuhnya. Dalam postingan tersebut jumlah siswa lainnya juga memberikan dukungan kepada Muhsin. Teman-teman Muhsin berharap agar ia tetap semangat belajar dan terus menjadi orang baik. Aksi sosial yang diunggah di media sosial TikTok ini pun mendapat respon positif dan telah disukai oleh lebih dari 300 ribu orang. Bahkan sebanyak 4 ribu orang telah berkomentar terkait postingan tersebut. Mayoritas mereka menyampaikan dukungan dan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh para siswa kelas 12 IPA 3 Men Kota Blitar. Terima kasih telah menonton!